Kasusnya Bjorka ini, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara yang keluar, bener gak? Gue sakit parah ngomong sama lu. Siap, itu proses kan om. Ya tapi gue tambah stres ketika ngobrol sama lu. Tadi gak berpikir bahwa akan serumit ini ngobrol sama lu. Kita akan ngomonginnya serius kali ini tentang Bjorka atau Bjorka. Di depan saya, ini penting banget karena ada Bapak Gildas Diograd Lumi adalah koordinator formasi atau forum keamanan siber dan informasi. Katanya sekarang juga membantu BSSN, Menteri Pertahanan dan sebagainya. Nah ini kan rame tentang Bjorka. Ada yang mengatakan bahwa Bjorka ini sebenarnya dari Indonesia. Saya pribadi juga berkesimpulan yang sama. Dari Indonesia? Iya. Bukan dari orang Indonesia. Paling tidak orang Indonesia. Paling tidak orang Indonesia. Atau kemungkinan besar dari Indonesia. Betul. Dan tadi saya dengar katanya, sebenarnya bukan dia hakernya? Paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data, dia juga beli dari yang lain. Dia juga beli dari yang lain? Iya, dia beli dari yang lain. Dan kalau kita lihat... Tapi ini sudah ditelusuri maksudnya? Sudah, sudah. Sudah ditelusuri? Sudah. Wow, oke. Dan kalau kita lihat bisnis model ekosistem di dark web, memang secara umum ya. Bukan pertasnya yang langsung menjual. Jadi, yang menemukan celah keamanan ada orang lain, yang mengeksploitasi orang lain, yang kemudian menggunakan akun mencuri data orang lain, yang menjual orang lain. Itu secara umum ekosistemnya seperti itu. Bahkan banyak data-data sebelumnya dijual sebagai services. Jadi, kita bisa query... Oh, tau-tau-tau, kayak misalnya dari asuransi atau dari mana begitu ya? Betul, tapi ini di dark web. Jadi, dark web itu kalau kita lihat internet sebagai gunung es, dark web itu ujung paling bawahnya gunung es. Isinya 99% itu penjahat atau aparat penanggap hukum atau kami-kami yang memang ikut melakukan investigasi atau research terkait dengan cyber security. Oke. Nah, kalau misalnya, saya masih ngerti ini, tapi kalau misalnya Bjorka ini orang Indonesia, kenapa susah sekali pemerintah kita untuk menangkap? Kenapa dia jago banget gitu? Sebetulnya bukan susah sekali ya, karena memang fokusnya sekarang masih mencari tahu sebetulnya itu data dari mana sumbernya, kemudian ya mengelola isu yang ada, berkoordinasi gitu. Jadi, ini belum masuk tahap investigasi yang dalam artian mencari pelakunya belum-belum sampai saat. Tapi bisa tertangkep kah? Bisa. Bisa, tinggal soal waktu. Tapi bukan seperti kita lihat di film-film ya, 2 menit terus mencari ketahuan, belum. Kalau film-film kan dikompres. Jadi sulit? Proses 3 bulan. Sulit bisa dibilang tergantung pelakunya. Makin dia profesional, makin dia bisa ngumpet. Karena gini, kalau main di dark web itu kita kenal konsep namanya onion ring, jadi bawang. Kalau kita lihat konsepnya seperti lapisan bawang, jadi kita masuk ke satu gateway. Keluar ke lapisan lain, lapisan lain, berlapis, lapis, lapis, lapis. Setelah itu baru keluar di gateway yang lain. Sehingga kalau alamat IP address kita di sini satu, keluar di sana udah bisa A52C gitu, kira-kira begitu. Oke, oke. Jadi, nah, untuk men-trace ini, itu butuh waktu panjang, bukan nggak bisa di-trace. Oke, oke. Beberapa kasus, walaupun kejahatannya dilakukan di dark web, bisa diungkap kok. Bisa diungkap. Oke, tapi kan artinya kalau misalnya seperti ini dan ini dari, jadi menurut bro, bahwa data-data ini diambil dari dark web? Paling tidak untuk yang 1,3 miliar itu, ya dia beli dari dark web. Beli ya? Anda bilang beli ya? Betul. Oke, berarti ada yang menjual. Ada yang menjual, karena yang menjual, tanda kutip komplain lah gitu. Saya nggak tahu perjanjian jual beli sih bagaimana. Yang menjual komplain. Yang menjual komplain. Makanya jadi kita tahu, oh ini, ternyata dia beli. Oh, shit. Dan, tapi kita nggak heran sih sebetulnya, kalau data itu sudah bercecaran di dark web. Kenapa nggak heran? Berarti security cyber kita rendah banget tuh? Ya bisa dibilang begitu. Kalau misalnya ya skala 1 sampai 10, 1 itu rendah, 10 itu paling tinggi, ya kita... Tiga ya? Tiga lah, udah pake doa. Tiga udah pake doa. Iya, tiga pake doa. Makanya bagus bangsa kita rajin-rajin berdoa. Bro, kemarin kan Pak Menteri, apa namanya, Menkom Info, mengatakan ya kita harusnya jaga data pribadi kita masing-masing juga, Nick dan sebagainya. Itu kan susah ya? Gimana caranya kita jaga data pribadi kita? Bukan susah, karena memang tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak mungkin lah, kan Nick sebagai identitas. Dan itu nggak usah gini, kita masuk ke gedung, registrasi ke resepsi, KTP kita sama dia di scanning. Iya. Dia ngumpulin KTP kita di mesinnya dia. Betul. Kalau nggak mau, nggak bisa masuk gedung. Dili lindungi juga data-data kita ada di sana. Betul. Layanan pemerintah yang kita tahu pasti tidak aman, nggak punya pilihan. Oke. Layanan pemerintah yang tahun lalu bobol sekian ratus juta data, data pribadi kita, dua bulan kemudian keluar aturan yang kira-kira kalau nggak pakai layanan itu sengsara hidup lo di negara ini. Jadi tidak mungkin kan sebenarnya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gimana NIK kemudian yang saat ini dengan bisnis proses yang ada dijaga kerahasiaan? Ya tidak lah. Oke, oke. Tapi gue masih penasaran, kalau lu mengatakan bahwa ini orang membeli dari dark web atau dari orang lain menjual dari dark web atau siapapun bisa masuk ke dark web basically, artinya semua orang bisa melakukan hal yang sama dong kalau dia memiliki kemampuan seperti ini? Bisa, bisa. So this is not a hacker? Atau is a hacker? Paling tidak sampai saat ini saya dan teman-teman berkesimpulan itu. Dia hanya jual. Hanya jual doang? Betul. Oke, nah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan gitu ya, bisa jadi dia meretas. Atau bisa jadi memang dalam satu bisnis proses itu tidak semuanya diproses di dalam sistem, di dalam database yang terlindungi. Banyak proses yang kemudian data tersebut di ekstra keluar dari database, masuk ke laptop, dibagi-bagiin ke orang-orang yang berhak lewat USB, nanti data itu berceceran. Bocor? Iya betul. Entah dikirim lewat email lah, lewat pesan instan yang nggak aman, dan seterusnya. Oke, tapi kalau kita melihat hal seperti ini di Indonesia, lu sebagai salah satu inilah yang ngerti tentang pengamanan cyber, apa tujuan yang orang melakukan ini? Melakukan tadi, data diambil, dijual? No, no. Seperti Jorka ini. Oh. Karena kan banyak yang bilang bahwa ini pengalihan isu lah, banyak yang bilang bahwa gimana lah. Kalau sesungguhnya niat hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau motif, ya kita bisa diskusi panjang lebar. Oke. Paling nggak motif keuangan. Tapi kemudian kalau kita lihat narasinya ternyata berkembang tidak hanya sekedar itu. Dan ini cukup unik sebetulnya dalam kasus ini. Karena di 90% kasus jual-beli data curian atau data yang bocor di internet, itu motifnya uang. Kalau kita bisa bicara ransomware dan seterusnya motifnya uang. Tapi kalau kita lihat dari narasi yang ada dengan si Jorka ini, kayaknya bukan lagi uang gitu loh. Kalau bukan lagi uang berarti punya kepentingan dong? Sepertinya punya kepentingan. Atau disuruh orang? Bisa jadi, walau-walam. Besar sekali kemungkinan macam-macam ya? Nggak tahu. Ya kalau kemungkinan macam-macam sangat besar. Karena misalnya gini, apakah ada yang mau beli data 1,3 miliar itu yang dijual lewat Bitcoin setara 50 ribu USD? Kalau buat ukuran orang Indonesia, saya sih sanksi. Kecuali orang-orang, perusahaan yang memang bisnis modalnya data mining. Jadi memang dia data apapun dibeli. Bener atau nggak bener, pokoknya dia beli. Dia memang punya budget soal itu. Sehingga seperti pemerintah juga kesulitan untuk memastikan data tersebut valid atau tidak. Karena tidak punya datanya? Nggak punya datanya. Kenapa nggak punya datanya? Nggak ada anggaran, nggak ada APBN beli data ilegal di dark weapon, melanggar hukum juga. Jadi dari 1,3 miliar yang dikeluarin sampelnya sekian juta, hanya 1 juta, 2 juta. Gimana memastikan sisanya valid, walau-walau. Ya betul-betul. Nah kalau misalnya sekarang, misalnya masyarakat menganggap bahwa karena yang diserang di sini adalah pemerintah ya, mostly adalah pemerintah. Tapi juga data-data rakyat juga ada kan, bukan hanya pemerintah dong. Ini yang pasti, menurut saya pribadi, yang pasti kesalahan pemerintah. Data ini dikumpulkan bagian dari proses bisnisnya pemerintah, ada payung hukumnya. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban warga negara, masyarakat. Jadi negara bukan hanya harus hadir, tapi harus bertanggung jawab. Oke, kenapa yang bersalah pemerintah tadi? Karena pemerintah yang mewajibkan kita untuk menjalankan proses tersebut. Tanpa mampu menjaganya gitu? Ya kenyataannya berjajaran. Kita tidak dibilang spesifik kementerian lembaga gitu, tapi pemerintah kan sebagai satu kesatuan. Kenapa masyarakat yang dirugikan? Ya, dengan data-data pribadi kita yang bisa dibilang ada di tangan penjahat. Berarti ini memfasilitasi penjahat untuk melakukan kejahatannya. Apa yang teruk yang bisa terjadi? Yang umum lah, jangan sampai kemudian menginspirasi penjahat juga untuk lebih berinovasi. Tapi misalnya gini, ini udah umum. Kalau kita telepon ke call centernya, Bang, itu kan yang ditanya nama orang tua, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu umum. Sehingga saya sekarang bisa nelfon ke Bang, ngaku sebagai Om Daddy. Tapi gue tahu semua data nama ibu gue, tanggal lahir mana, alamat rumah mana. Dan karena gini, bisnis proses itu yang dibuat Bang, banyak yang tidak aman. Dan Bang berasumsi pihak lain aman. Yang asumsi itu salah sebetulnya, salah besar. Sehingga kenapa Bang gampang dibobol? Karena Bang berasumsi pihak lain aman, padahal tidak aman. Nah, jadi waktu Bang tetap menjalankan bisnis proses tahun 80-an lewat call center, termasuk beberapa layanan bahkan kita bisa mendapat kartu kredit pengganti gitu ya. Padahal data-data yang sudah umum ini itu bercecaran di internet. Kan gini, waktu Bang membuat security country, kita ambil contoh ya. Yang kenapa saya pakai industri perbankan, karena di persepsi kepala orang, keamanan e-banking itu tinggi. Padahal ya, empat pakai doa. Oh, fuck. Gitu. Jadi, kalau mau di CD-demoin, private CD-demoin. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum lu lanjut ya, tadi kan kita sempat ngobrol di depan gitu. Bro, lu mengatakan bahwa, lu mau gue ajarin bobol Bang nggak? 10 menit nih. Iya, tapi hanya untuk awareness ya. Bukan yang dilakukan, nanti kayak mendadak lebih kaya dari sekarang. Is it true? Tapi is it true? Bisa bobol Bang dalam waktu 10 menit kita? Iya, benar. Saya ajarin. Bahkan saya cuma kasih keyword aja nanti om, searching-searching di Google sendiri, download tools-nya gratis, nggak tahu cara makanya, nonton di platform video, selama ngekliknya benar, huruf besar, huruf kecilnya benar, jalan. No, no, it doesn't make sense. Karena kalau memang itu orang bisa lihat di YouTube dan di Google dan sebagainya, berarti kan keamanan bank harusnya di-upgrade untuk supaya itu tidak terjadi dong? Betul, harusnya. Oh, come on. Tapi kan dalam konteks manajemen risiko, risikonya di-transfer ke nasabah. Pertanyaannya gini, waktu orang buka rekening, kan ada terusan kondisinya, 6 halaman bolak-balik, hurufnya 8 poin. Ukurannya. Siapa yang baca? Jarang yang baca itu ya? Siapa yang baca? Iya, saya sih baca. Apa coba? Nah. Salah satu yang paling penting bang nasabah. Kira-kira begini kalimatnya masing-masing bank punya warning berbeda-beda. Saya sebagai nasabah, mengakui, eh, bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kartu, pin, user ID, password, token, dan seterusnya. Yang ini kalau diterjemahkan. Ya kalau ada apa-apa lo tanggung jawab pun sendiri. Betul. Kalau diterjemahkan hitam putih, kira-kira gini, om jadi bank. Bilang gini, taruh duitnya di gue kalau korang lo gak tanggung jawab. Jadi, itu yang saya bilang, konsep manajemen risiko perbankan di Indonesia paling tidak, itu blind risk transfer, mentransfer risikonya ke orang buta. Makanya ada beberapa kali salah transfer sampai miliaran dan sebagainya, bisa terjadi juga ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya beberapa kali jadi saksi ahli buat bank, jadi saksi ahli buat nasabah. Selama kita bisa meyakinkan Hakimah menang. Shit. Betul. Saya pernah jadi saksi ahli. Fuck. Untuk salah satu, ya dia nasabah salah satu bank terbesarlah. Nebak dua bener. Itu dia transaksi di ATM dua kali. Bank dengan log catatan log di core banking, di ATM switching, di mesin ATM, CCTV, dan seterusnya menyatakan uangnya keluar dua kali. Setelah kita bandingkan timestampnya segala macam, ya saya intinya berhasil meyakinkan Hakim kalau ini bermasalah. Nah, ya Bang nggak, Hakim bilang tok-tok ganti, dia mengugat sekian miliar material, imaterialnya udah yang aneh-aneh lah. Ya Bang, Hakim bilang yaudah tok-tok ganti material dua setengah juta, karena dia ambil uang dua kali, keluarnya sekali, Bang bilang dua kali. Yaudah, imaterial dua setengah juta, imaterial lima ratus juta. Menang. Menang? Menang. Ya karena di bank juga duit itu cuma angka, kan? Betul, dan itu bagian dari proses manajemen risiko yang umum. Ada korban seribu lewat proses, lewat call center, nanti suruh balik lagi dua minggu, balik lagi dua minggu, balik lagi dua minggu. Yang tetap masih bolak-balik begitu mungkin cuma seratus. Yang kemudian setelah sekian bulan mungkin tinggal sepuluh. Dari sepuluh itu mungkin yang kemudian marah-marah dan mau menggugat ke pengadilan mungkin tinggal dua. Yaudah, disetel dua. Itu basic technique. Mana tidak pernah ngecek mutasi? Nah, kalau tahu ngecek mutasi, kertas mutasi itu nggak lebih sama kertas koran atau brosur pinggir jalan. Kan ada disclaimer-nya. Ada disclaimer-nya lagi? Iya. Kalau ada perbedaan antara kertas ini dengan catatan di bank, maka yang laku catatan di bank. Kertas ini nggak laku. Mati lho. Ya, begitulah. Memang secara teknologi risk, negara maju dengan Indonesia kurang lebih sama. Yang beda cuma satu, perlindungan konsumen. Kalau di banyak negara maju, posisinya konsumen, ada negara hadir, baru berhadapan dengan korporasi. Kalau di sini korporasi dulu? Iya, kita konsumen berhadapan dengan korporasi. Sampai mati nggak bakal menang. Kecuali modalnya kayak Om Deddy, punya power secara media sosial atau pejabat. Berkoar-koar lah kita ya. Iya, betul. Atau memang dia punya uang untuk bayar pengacara. Tapi kalau dari sisi korporasi kan emang sudah menyiapkan budget untuk litigasi. Berarti bisa aja dong, misalnya rakyat-rakyat biasa lah kita ya. Yang tidak punya kekuatan di sosial media, atau nggak punya uang banyak-banyak banget buat pengacara. Pokoknya tidak memiliki power lah kita anggap ya. Atau gini deh, kita anggap jangan rakyat biasa, tapi rakyat menengah ke bawah. Misalnya ditransfer 5 ribu, sehari 5 ribu, sehari tapi 20 ribu orang gitu. Bisa dong? Sangat bisa. Dia juga nggak ngerasa tuh uangnya hilang 2.500 gitu kan? 5 ribu terakhir. Ngerasa, cuman kesel doang. Bahkan bukan begitu. Ini ada satu korban nih. Nasabah jadi korban. Setelah dia pensiun, dia punya tabungan untuk pensiun dia. Itu hampir kurang lebih 250 juta. Tinggal 250 ribu duitnya. Hah? Iya. Bayangin kalau orang kerja seumur hidup, punya tabungan untuk pensiun 250 juta. Berarti kita tahulah levelnya. Iya. Iya nggak? Kalau tuh dia pejabat, dia pasti orang suci mulia. Iya. Tinggal lah. Dia kerja-jari sebagai pejabat negara sekian tahun, punya tabungan 250 juta kan berarti dia suci mulia. Iya bener-bener. Nah. Aduh. Kemudian. Permenu lengket. Tinggal. Tinggal hampir 250 ribu. Dia komplain ke bank. Bank bilang, ya singkatnya tadi ya dengan klausul tadi, singkatnya ini kan jawaban template. Transaksi ini dijalankan sesuai dengan prosedur layanan dan tanggung jawabnya Bapak. Ya sudah. Gugat? Uangnya udah habis. Dan kasus model begitu banyak. Kalau fraud mah jangan kira lah di Indonesia. Contoh misalnya ya. Dulu masih inget nggak yang ring backtone, SMS premium. Itu saya nggak tahu angka pasti, tapi itu belasan triliun mungkin. Sehingga sempat dijadikan bahan kajian di banyak negara. Kok bisa sih orang bisnis model begini jalan? Di dunia belahan lain nggak ada hanya di Indonesia. Orang bayar keluarin uang 5 ribu, 7 ribu untuk didengar orang lain. Dan akhirnya, ya tanda kutip jadinya ribut gitu ya. Oleh BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan presiden. Ya bisnis proses itu dibiarkan bertahun-tahun. Yang dirampok uang rakyat yang tadi om dia dibilang tuh 3 ribu, 7 ribu. Tapi kali sekian miliar transaksi, triliunan itu duitnya, fraudnya. Akhirnya dibubarkan, kemudian di-reset. Diputihkan lah, tidak ada lagi registrasi yang ada, jadi nol, kemudian diulang lagi. Mati kan? Nggak ada kan bisnis model itu ternyata. Ya emang itu fraud. Berarti banyak sekali orang yang tidak daftar, tidak minta ringtone, tapi masuk sendiri gitu. Betul. Ini saya bicara wilayah abu-abu nih. Industri telekomunikasi berhak tadi memotong, mengutip dengan layanan tadi. Kemudian ada namanya bisnis model content provider. Jadi, industri telekomunikasi yang punya regulasinya, yang berhak secara regulasi, content provider yang menjalankan bisnisnya bagi hasil. Industri telko 60%, 70%, 30-40%nya si content provider. Si content provider caranya gimana nih kalau yang jahat? Ya ngumpulin aja nomor telepon, atau di-generate otomatis aja. Gampang lah, generate otomatis, soal valid nggak valid kan urusan lain. Saya generate nih, 100 juta nomor. Dari 081 sampai 081. Lo kan harus ada persetujuan kan kita masuk apa nggak? Itu kan bisa di-generate, namanya database kan tinggal di-generate. Jadi saya generate, nomor, 100 juta nomor, seolah-olah itu sudah mendaftar registrasi via SMS atau mencet tombol. Sudah, kemudian ini saya tagihkan ke bilim operator. Waktu konsolidasi operator bilang, oh ini dari 100 juta nomor yang cocok cuma 2 juta nomor. 2 juta nomor ini rata-rata nagihnya 3.000-5.000 bagi hasil sama operator. Ya sudah, saya tetap dapat tinggal dikali aja. 1.000 perak dikali 2 juta nomor. Nanti orangnya komplain. Om Deddy kalau pulsanya kepotong 5.000 komplain nggak? Nggak sih. Nah yaudah. Dan tinggal dikali dari 2 juta nomor yang saya potong, yang komplain mungkin seribu orang. Yang nelfon ke operator, yaudah disetel dibalikin. Nggak jadi dipotong. Wow. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Saya dulu, kalau tertutup saya suka bilang, itu mah ada besar kemungkinan, tanda kutip maling tapi legal. Tapi itu kan mesti dibuktikan secara hukum. Iya, iya, iya. Nanti saya nuduh dianggap fitnah lagi. Iya, iya. Nah kalau kasusnya Bjorka ini, kerugian, kan sempat katanya ada surat presiden kemana dan sebagainya. Tapi kan itu kan tidak terbukti. Iya, hanya lock lah catatan surat masuk-surat keluar. Oke. Nah, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara yang keluar. Bener nggak? Saya sulit menjawab ya. Anggaplah benar. Anggaplah benar sampai terbukti kemudian ada yang surat yang rahasia yang keluar. Dan itu surat rahasia keluar sangat mungkin. Karena tadi, tanda kutip secara proses, ya surat rahasia dipoto, dikirim lewat pesan instan. Yang kita tahu juga dilakukan data mining, handphonenya hilang, dikirim lewat email, dan seterusnya. Oke, oke. Bukan di-hack ya? Bisa jadi bukan di-hack. Bisa jadi memang kegabah. Memang saja ada yang membocorkan, bisa jadi kegabah, dan seterusnya. Oke. Dan kemudian itu, misalnya, oleh seseorang dipublish, ini sebagai, itu kan, bukti sebagai bukti yang bocor, bisa jadi. Dan itu seolah-olah diasumsikan banyak yang bocor. Banyak yang bocor. Oke. Nah, sebagian dari rakyat menganggap bahwa si Biorka-Biorka ini adalah pahlawan. Itu masalah menurut saya. Oke. Masalahnya begini. Sebagai contoh ya, Om. Saya punya rumah. Saya lalai mengamankan rumah saya yang lupa ngunci waktu malam. Terus ada orang lewat masuk rumah saya ngambil barang. Tetap aja ngambil barang itu mah maling. Tetap maling? Bukan karena rumah saya nggak dikunci. Bahkan seandainya pun, tadi waktu kita diskusi, seandainya pun saya maling. Anda maling? Di rumah saya ada barang. Kemudian. Lupa ngunci? Lupa ngunci, ada orang masuk maling rumah saya. Ya tetap aja dia maling. Tetap maling juga ya? Tetap maling juga. Tetap aja dia bisa saya laporin polisi. Saya mah maling belum terbukti. Kalau dia maling udah pasti maling. Dan dalam konteks undang-undang ITE, itu bukan hanya yang mengakses loh. Yang mengambil, yang melanggar. Yang menyebarkan. Yang memperbanyak, yang menyebarkan, itu semua juga kena. Jadi misalnya nih, misalnya. Ini buat teman-teman sesama cyber security profesional lah. Yang kering juga memberi komentar. Hati-hati loh. Sebenarnya proses yang kita jalankan itu ada di wilayah abu-abu. Kecuali memang diminta oleh pemerintah. Karena kalau tidak berarti Anda melakukan itu sendiri dan Anda bisa menyebarkan. Saya download, kan udah memperbanyak. Sebenarnya kalau media juga mengeluarkan data-data itu juga memperbanyak. Memperbanyak. Ya kena undang-undang ITE kalau mau dipanjangin. Oke, oke. Tapi bro, kalau lu ngeliat dari kacamata lu sendiri ya, sebagai orang awam ya. Kenapa Biorka itu baru munculnya sekarang? Kalau saya sebagai orang awam, jawabannya nggak tahu. Karena kan tadi bisa jadi ada unsur politis. Karena dia, kita lihat, tidak lagi murni sebagai penjahat cyber yang jual beli data, bukan. Tapi sudah mulai melebar ke... Ada tujuan tertentu. Ada tujuan yang bukan umumnya lah di dark web kaitan dengan itu. Oke, oke. Kalau dark web itu isinya jual beli narkoba, human trafficking, jual beli senjata, jual beli senjata cyber malware gitu ya, alat meretas, jual beli data, itu modelnya. Bukan sangat sedikit lah yang politis. Mengekspos gitu. Sekarang, lu kan diminta oleh berapa bagan pemerintah untuk membantu. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Ya tadi, memastikan satu, paling tidak sampling data ini valid atau tidak. Minimum dan banyak data yang kemudian agak aneh. Misalnya dalam kasus yang sampling data yang dikeluarkan terkait 1,3 miliar data tersebut. Itu ada satu nomor yang dipakai untuk beregisterasi ada satu NIC dengan ribuan atau puluhan ribu nomor telepon. Atau sebaliknya satu nomor telepon tapi ada ribuan NIC gitu. Nah, tapi yang kemudian bisa dikaji juga adalah kaitan dengan struktur datanya. Struktur datanya ada nggak di salah satu sistem pemerintah gitu. Dan dalam beberapa analisa, itu bisa jadi data ini sebenarnya dikumpulkan kemudian dioplos. Tapi ini bisa jadi fake kan? Seperti contohnya kayak peduli lindungi dibilang ada pejabat yang belum booster dan sebagainya bisa fake dong? Bisa fake. Apakah kemudian ada masalah buat negara? Kalau menurut statement PAMENKO, kalau patokannya rahasia negara, tidak ada. Tapi kalau saya pribadi melihatnya, hati-hati juga dengan statement tersebut. Karena seolah-olah kasus ini bukan hal yang luar biasa. Ini biasa-biasa aja lo dah, tenang aja gitu. Bahaya juga sih menurut saya. Karena itu menurunkan tingkat awareness orang untuk lebih berhati-hati. Padahal kan menurut saya nih, menurut saya pribadi ya, di era saat ini itu masing-masing kita itu tidak lebih dari sekedar informasi. Diluar dari urusan dengan Tuhan yang maya saya ke atas ya. Tapi secara horizontal, kita itu hanyalah informasi, tidak lebih, tidak kurang. Kalau itu hilang, kitanya hilang. Betul. Nah, saya masih kepikiran tentang info-info yang dibilang tentang booster lah, vaksin booster lah, sebagainya. Ini kan sebenarnya bisa membuat kekacauan kalau hal ini benar. Itu kan yang terjadi kan. Saya sih masih berharap tidak valid sebenarnya. Karena kalau itu kan, wah, tapi tahu dari mana kita valid apa enggaknya kan itu. Ya, yang bisa mengkonfirmasi kaitan paling tidak minimum dengan data sampling itu ya pemerintah, valid atau tidak. Tadi Anda mengatakan valid gimana? Ya, paling tidak dengan contoh yang ada, dibahas, di analisa, oh ya valid nih. Oke, oke. Ini yang terakhir katanya Pak Iwan Bule lagi diserang juga. Dihubungin sama, menghubungkan Pak Iwan Bule close friend dengan bos judi katanya. Belum ada tanggapan. Karena dia kan suka ngasih umpan, 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 umpan seperti itu kan sebenarnya. Ya, namanya di internet, orang mah bebas aja. Kalau saya bilang misalnya nih ya, misalnya. Oh, Mas Deddy Kobusie penyuka sesama jenis dengan ini. Terus masa jadi Om Deddy yang perlu mengklarifikasi? Kalau kemudian tiap kali saya bikin isu baru-isu baru, Om Deddy enggak kerja. Iya betul. Dan itu salah satu modus untuk menghilangkan produktivitas satu bangsa. Jadi waktu kita bicara perang informasi, spektrumnya sebetulnya bisa ditarik lebih luas lagi. Bukan hanya ke individu, tapi kaitan dengan ya nasional. Bro, gue tuh masih enggak ngerti gini. Kalau ini kerjaan satu orang, misalnya si Biorka ini mengerjakan ini. Terus dia bisa memecah belah sebuah negara ya, karena informasi-informasi tertentu ya. Misalnya ya, mau itu benar atau tidak kan tetap aja masyarakat terpengaruh ya. Dan terbelah. Dan terbelah kan. Artinya, bisa saja serangan seperti ini bukan berhenti di dia doang dong. Karena bisa saja orang lain juga melakukan hal yang sama-hal yang sama kalau pengamanan kita enggak kuat. Betul. Atau ya satu orang bisa banyak akun. Atau bahkan mungkin satu institusi yang terlibat. Atau mungkin satu negara. Atau minta mungkin bisa sekelompok negara. Bisa jadi. Karena kalau kita bicara di cyber, apapun bisa terjadi. Termasuk kaitan dengan isu geopolitik, lain-lain, lain. Kaitan dengan Pertamina misalnya. Kaitan dengan isu BBM. Terus pemerintah dengan kondisi sekarang mulai mempertimbangkan membeli minyak dari Rucia. Ya bisa jadi. Itu bagian dari perang informasi itu juga. Jadi segala macam mungkin kita bisa diskusi panjang lebaran. Ya betul. Maksudnya bisa individu, bisa kelompok, bisa asosiasi. Bisa negara. Dan bisa semua orang ini walaupun mereka sering bertentangan. Tapi kemudian tanda kutip saling berselingkuh untuk menyerang satu pihak. Karena punya kepentingan yang sama. Jadi menurut saya sih lebih baik kita fokus. Satu, ya rasa aman itu berbahaya. Jadi saya sangat menentang konsep yang menciptakan rasa aman. Bank Indonesia, OJK, pemerintah sering banget tuh pakai kata itu. Untuk menciptakan rasa aman. Bahaya. Rasa aman berbahaya membuat kita lengah. Yang kita butuhkan adalah keamanan yang substantif. Keamanan substantif itu, ya kalau aman bilang aman. Kalau tidak aman bilang tidak aman. Ini walaupun sesimpel nomor telepon dan nick ya? Bukan simple lagi. Itu adalah identitas kita. Siapa mas Dedy? Ya nomor telepon mas Dedy lah sekarang. Jadi, kalau kemudian itu disalahgunakan untuk menipu dan seterusnya ya sangat mungkin. Mungkin Om Dedy nggak ketipu. Tapi ekosistem di sekitar Om Dedy yang ketipu. Dia nggak menggunakan nama saya. Betul. Dan misalnya nih, saya ketipu. Ada orang nipu pakai nama Om Dedy. Minjem uang ke saya 5 juta. Karena saya kenal baik. Saya kan nggak enak bro. Mohon maaf lu, minggu lalu. Minjem gue 5 juta. Kan nggak enak lagi-nya. Orang kita teman dekat. Tapi kan tanpa Om Dedy ketahui, perasaan saya sama Om Dedy. Kok lu waktu itu minjem 2-5 juta? Kagak balik-balikin. Padahal lu itu banyak kan gitu. Itu pernah kejadian di saya, bos. Ada seorang petinggi lah. Dia tiba-tiba nelfon saya. Bro, ini bener nggak sih? Lu punya foundation? Yang minta bantuan ini. Karena gue ngasih segini loh, bro. Gue bilang, maaf pak, saya nggak pernah punya foundation itu. Dia ketawa. Sialan, gue udah mikir nih pas hibukaan lu. Gue udah 2 kali bos ngasih ke sana. Dan itu dia ngomong setelah sekian lama. Iya. Setahun, 2 tahun mungkin. Iya. Karena mungkin dia pikir, loh kok minta lagi gitu kan? Dia mau ngecek nih kali ini, bener nggak gitu kan? Alhamdulillah, puji Tuhan, dia akhirnya ngecek. Walaupun dia ragu-ragu nggak enak. Kadang-kadang nggak enak ngecek. Nggak enak gitu. Tapi itu kan terbawa. Dan sekali waktu mungkin nih, kalau saya nggak cross-check ke Om Deddy, saya ngobrol sama orang lain, dia tuh si Om Deddy juga. Iya, sama gue juga. Beredar tuh. Kalau Om Deddy suka minjem, nggak balikin. Atau tadi bikin yayasan, tapi nggak jelas. Jadi beruntung kalau masih ada orang yang kemudian bertanya, nagih hutang lah gitu. Kita bisa memverifikasi. Nah, tapi dari tadi, lu belum menjawab nih. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena dari tadi jawabannya ngambang menurut gue. Karena kan apapun itu, si orang ini siapapun itu ya. Either organisasi atau apapun. Nggak berhenti loh ini. Betul. Iya kan? Sebelum dia dapetin apa yang dia mau, gue nggak tahu. Betul. Either dia berhenti karena kemauan dia sendiri, atau tertangkap gitu kan. Nah, kalau nangkep kan nggak bisa besok nih katanya. Iya, betul. Nah, berarti apa? Kita pasrah gitu. Enggak sih. Satu, pertama, berdoa. Iya. Itu benar. Saya percaya juga dengan doa. Tapi maksudnya... Yang kedua, di kondisi ini menurut saya, ya dari sebulan lalu, saya udah sering bilang, ini Pak Presiden harus hadir, gitu ya. Dan Alhamdulillah, beliau memang hadir sebelumnya dari minggu lalu, mungkin dua minggu lalu, udah punya concern, tapi kemudian baru kemarin didisclose. Kemarin malam. Kenapa? Karena transformasi digital Indonesia 4.0 itu dilakukan secara ugal-ugalan. Saya nggak bilang semua, tapi semua yang saya tahu. Itu kayak kita melihat orang naik motor, ngebut-ngebutan di jalan raya, nggak pakai helm. Dan kita, masyarakat, bangsa ini jadi penumpangnya. Jadi, ya, sudah waktunya lah. Kenapa? Ini mengancam kedaulatan bangsa, keamanan nasional, dan keamanan individu warga negara. Transformasi digital gaya begini nih. Ngember KPI, dan seterusnya. Bergaya gini itu gimana, bro? Ya tadi kita bicara, peduli lindungnya kan sejak awal itu bermasalah. Aplikasi belum terverifikasi di Play Store, suruh bagi, suruh lewat download. Tautan, gitu kan. Dan itu kan jadi fasilitas. Dan itu merusak awareness masyarakat, seolah-olah orang boleh diinstall aplikasi di handphone, tanpa lewat Google Play. Tanpa lewat Google Play. Nanti kalau orang phishing isinya malware, masyarakat akan install. Dari 2007 sampai sekarang, belasan tahun kami di komunitas membangun kesadaran, keamanan, informasi. Sekarang kita bicara, bukan lagi kesadaran, tapi kebudayaan, keamanan informasi. Terus dirusak begitu saja oleh satu institusi yang harusnya berperan sangat penting, membangun kebudayaan, keamanan informasi. Ini malah dirusak. Kan kesel kita. Jadi emang itu barang bermasalah. Sejak awal. Satu itu, Ruta Pemerintah, Ruta Tentak, Presiden, Ruta Tenggara. Dua, BSSN itu jangan dianggap angin lalu. Kecuali udah bermasalah. Jadi, mayoritas, hampir semua yang muncul ya. Bicara kemarin PLN, bicara ini semualah. itu tidak melibatkan BSSN. BSSN itu kompetensinya sangat tinggi. Anggarannya minimalis. Itu satu hal nanti kita bahas. Tapi, tidak melibatkan BSSN. Kemudian, begitu terjadi masalah, berdarah-darah, baru rame-rame pers konferensi ngajak BSSN bilang, kami sudah bekerjasama dengan BSSN. Iya, begitu kepalanya pecah. sebelumnya enggak dianggap. Itu yang terjadi. Jadi, tadi, kemudian, memang, kita semua, satu bangsa dan satu negara ini, mulai dari presiden sampai yang paling bawah, ya kita harus merevolusi pola pikir keamanan siber, kedualatan siber. Karena, industri berevolusi, masyarakat berevolusi, tapi dalam konteks keamanan, kedualatan, privasi, itu berevolusi, ya sudah pasti kalah. Itu menjadi hal yang fundamental. Udah beres nih, bro, ngomongnya. Ya tadi, kalau tadi mau bicara apa yang harus negara ini lakukan, satu jam lagi gitu, bro. Itu juga cuma kulit. Tapi kan, yang lu omongin, basically pasrah dong, Mos. Enggak, enggak pasrah. Gimana bisa enggak pasrah? Tadi, kalau presiden, memang, turun tangan, bukan hanya untuk kasus ini. Ya, tapi itu memiliki waktu, dong, turun tangan hari ini, enggak mungkin selesai besok, kan? Ya, memang enggak mungkin selesai besok. Dari hari ini sampai minggu depan, atau sampai dua minggu lagi, atau sampai waktu yang kita enggak pernah tahu, dan sebagainya, resiko-resiko yang akan terjadi, kita enggak pernah tahu. Paling tidak, minimum, sampai tiga bulan ke depan, kita doa. Walu gila. Ya, memang. Lah, ini kan kesalahan sistemik. Terstruktur sistemik masif, kira-kira begitu. Di semua lini, semua bisnis proses. Masalah data pribadi bocor. Itu satu masalah bisnis proses. Hanya kalau dilihat dari sudut pandang bisnis proses itu aja, enggak masalah, enggak aman. Tapi kan modelnya sekarang, mensana inkorpore sano. problemnya di sana, yang dibobol di sana. Ya enggak? Yang dibobol nanti transaksi perbankan, transaksi e-commerce, segala macem, gitu. Bisa nasib bilang, enggak, gue enggak masalah, enggak ada cerita apa-apa. Jadi ini, kita bicara, masalah yang terstruktur sistemik masif, nationwide. Terus, masa mau dua hari? Ya, kalau mau dua hari pakai doa. Ya, sampai tiga bulan itu, kalau kita serius sama-sama membereskan. Bisa. Paling tidak, dari skornya yang dua, naiklah. Jadi, lima, tiga bulan. Tiga bulan berikutnya, naik jadi enam. Oke, berarti gue bisa mengatakan bahwa ini, sebagai sebuah tamparan. Iya. Pengingat. Betul. Hikmahnya di situ. Di semua kondisi yang terjadi ini, saya bersyukur, ini terjadi dalam artian, jadi ada hikmahnya. Lalu, tim khusus yang dibentuk Pak Jokowi itu apa? Jawaban resminya saya belum tahu. Iya. Tapi intinya untuk mengatasi hal ini ya? Iya, betul. Oke. Kita nggak bisa, maksudnya menghimpun dari Indonesia, kan banyak white hacker, white hacker gitu, untuk membantu kasus ini gitu? Mungkin? Atau hal yang berbeda? Banyak, banyak. Dan kalau kita bicara, ya, white hacker gitu ya, ya saya dan teman-teman mungkin bisa masuk kategori itu. Dalam artian, ya kami memang, salah satu profesi kami melakukan penetration testing. Jadi menguji keamanan, perbankan, institusi, dan seterusnya. Dan, tapi, seringkali, perbaikan yang dilakukan itu hanya untuk formalitas. Jadi, tidak substantif. Kenapa? Yang penting, Is it very difficult? Very expensive? Bukan. Ini, kalau lihat dari sisi bisnis nih ya, saya nulis buku dan saya menulis itu. Jadi, ini hasil diskusi dengan teman-teman, apa, direktur perbankan, direktur utama, segala macam. Walaupun saya, di root bank, tapi, mindset saya itu mirip sama pengusaha angkot. Mirip sama pedagang kaki lima. Begini contohnya, saya pengusaha, direktur angkot perusahaan A, Om Deddy, perusahaan B. Om Deddy ngikutin aturan pemerintah, secara substantif. Bukan hanya sekedar formalitas. Berhenti pada tempatnya, angkotnya rapi, bersih, wangi, keselamatannya terjamin, dan seterusnya lah. Angkot saya ya seperti angkot pada umumnya lah. Pertanyaannya, Kapex Opex-nya gede mana? Gede lo. Ya gede om lah. Gede gue. Iya, angkot terapi, bersuami. Maksudnya pengeluaran Kapex Opex-nya gede gue, tapi pendapatan... Revenuenya gede gue di RUPS. Pemanggangan saya menanya, Om Deddy, kenapa Kapex Opex gede, revenue-nya gedean gilas? Ya karena gue ngikutin aturan. Wah cerita begini. Gini deh Om Deddy, saya kan pemilik perusahaan. Ya nggak, masih untung dong. Nah, terserah Om Deddy, yang nggak yang menjalankan. 6 bulan lagi, kalau nggak bisa kayak gilas revenue-nya, ya saya ganti sama gilas aja dah. Jadi Om Deddy gimana? Ikut aturung ikut saya? Ikut dulu. Ikut saya lah. Salah siapa? Berarti harus ada ketegasan dari pemerintah. Nah, disitulah masalahnya. Pemerintah buat aturan, tapi pendagakan hukumnya tidak substantif. Sama kalau kita lihat aturan, OJK misalnya. Begitu. Dari zaman sebelum OJK lahir, saya udah ngomongin sama. Ya nggak usah aturan itu, aturan dilarang rokok di Sudirman juga. Betul. Sama. Jadi, apa ya, contoh ya, kenapa, kenapa, industri perbankan, e-bankingnya tidak aman. Padahal, highly regulated, mereka sampai komplain. Tiap tahun sekali, minimum di pentes. Ya kami salah satu juga dibayar untuk itu. Nah, sekarang saya buka rahasianya. Begini, analoginya ya, Om Deddy, kalau kami kan sebagai tadi, istilahnya what hacker, walaupun secara proses kita bilangnya penerasan testing. Jadi, saya dibayar Om Deddy, ada kontrak yang legal, dibayar untuk, berusaha membobol rumah Om Deddy, kemudian nanti saya kasih laporan. Kita bilang penerasan testing. Om Deddy punya rumah, pintu utamanya 4, jendalanya 10. Kalau memang disimulasikan, persis seperti penjahat, mau melakukan kejahatan, saya jawabin bobol, nggak bobol, nggak bayar. Dan penjahat kan bebas. Mau nyawa di sebelah, ngebobol tembok, mau lewat genteng, mau macarin asisten rumah tangga, mau ngelamar jadi supir, bebas. Scoop of work-nya penjahat, waktu dia untuk melakukan, menyiapkan langkah kejahatannya, itu virtually unlimited. Kalau kita sebagai penerasan tester, white hacker kan punya waktu terbatas. Gitu ya, 2 minggu atau sebulan. Kemudian scoop of work juga terbatas. Om Deddy bayar saya untuk menguji, keamanan, pintu nomor 1, jendela nomor 3 dan 4. Kalau saya ngebobol dari pintu nomor lain, ipi dana saya, di luar dari kesepakatan. Dan Om Deddy tahu, kalau semuanya diuji secara holistik, pasti bobol. Kalau pasti bobol, dan merapikannya kan susah, ini mesti sistem, satu rumah dibongkar. Kalau itu nggak bisa dirapihkan, dalam kurun waktu tertentu, oleh OJK, akan disuspen layanannya. Kan nggak mau bisnisnya berhenti. Sehingga Om Deddy tahu persis kok, oh ya kalau pintu nomor 1, sama jendela nomor 3 dan 4, itu, ya relatif terkontrol, kalau tahu ada temuan, ngebayar sini cepat. Udah, scoop of work-nya itu aja. Masalah fundamental dari aturan yang ada adalah, dari PBI dulu nih sudah protes, sekarang di POJK. Tapi ini hanya sampling-nya, karena di industri lain bisa jadi terjadi. Uji keamanan, atau audit keamanan harus dilakukan terhadap sistem elektronik perbankan, dilakukan minimum setahun sekali. Secara independen. Pada praktek kan, independensi itu tergantung duitnya dari mana. Bagaimana saya bisa sebagai auditor, sebagai penerisan tester, bisa independen terhadap Om Deddy, yang sebagai auditi. Kan nggak mungkin. Oh tapi kan saya punya code of ethics, sebagai profesional. Iya betul. Nggak boleh ngarang. Nggak ada temuan, saya bilang ada. Nggak ada temuan, saya bilang nggak. Tapi kan kita tetap bisa mengatur lewat mana. Tadi lewat scope of work. Makanya di awal, kita selalu berdiskusi. Om, ini om minta saya melakukan uji keamanan, untuk apa sih motifnya? Niatnya apa sih? Oh niatnya memang saya pengen tahu benar aman atau nggak. Kalau gitu Pak Om, scope of worknya memang seperti penjahat. Bebas. Tapi kebanyakan niatnya adalah untuk supaya... Iya betul. Untuk laporan ke regulator. Betul. Iya betul. Ya kita atur situ-situnya. Dan itu banyak? Semua. Makanya sekarang ngebobol perbankan mah gampang. Nggak susah. Dan 2010 awal, even OJK belum lahir, kami sudah, kami research. Tiga bang lokal, tiga bang asing. Top three, top three-nya. Yang punya internet banking. Saya nggak bilang semua layanan internet banking bisa dibobol, nggak. Tapi kita ngembal sampling top three, top three. Sampling kita yang tiga lokal, tiga asing. Semuanya bobol. Including yang asing? Including yang asing. Sudah. Kita lapor ke BI. Ini cara ngebobolnya begini, dan seterusnya. BI panggil salah satu bank terbesar. Kami tanya, kenapa bank ini yang dipanggil ya? Kan kita samplingnya enam. Soalnya bank ini jadikan benchmark. Kalau dia bobol, kemungkinan besar. Yang lain juga bobol. Valid sih statement itu. Dan bank ini, dua minggu kemudian bilang, ini kami sudah melakukan perbaikan. Tetap fundamentalnya, nggak hanya kulit saja. Dan itu 2010, 2012 terjadi pembobolan di Bali selama ribuan Natal, tahun baru ada puluhan nasabah. 2015 heboh-hebohan yang namanya sinkronisasi token. Pernah dengar om? Iya, iya, iya. Nah, itu puluhan ribu korbannya. Nyaris semua bank, nasabahnya jadi korban. Itu paket teknik yang sama persis yang sudah kami disclose ke industri perbankan. Bahkan di 2010 itu, atas saran BI, semua bank yang punya layanan itu harus ikut workshop latihan di tempat kami. Kami beri semuanya, termasuk tools untuk ngebobolnya. Yang kita bilang kalau di isilahnya, di cyber security itu full disclosure. Jadi how to-nya, tools-nya, supaya apa mereka bisa melakukan di banknya untuk perbaikan. Dan untuk ikut workshop ini harus tanda tangan direktur IT-nya bank. Kalau tidak, kita tidak mau. Nanti mereka melakukan kejahatan di internal, kami tanggung jawab. Sampai saat ini, tidak ada perbaikan apapun. Bukannya BI-nya sudah mengatakan harus? Iya, tadi kan hanya untuk ikut pelatihan. Tapi fundamental problemnya, tidak diperbaiki. Berarti masing-masing individual banknya dong? Regulatornya kalau menurut saya sih. Kenapa regulatornya? Ya, regulatornya kan tadi. Dasarnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu kalau mengikuti standar internasional ISO 27001. Ada internal konteks, eksternal konteks. Dalam artian ada risiko buat saya, tapi biasanya saya juga berisiko dengan ekosistem yang terkait dengan saya. Misalnya dengan nasabah, masyarakat pada umumnya, dan seterusnya. Sayangnya, analisa risiko yang dilakukan saat ini, saya bilang nggak bilang semua, tapi 90% analisa risiko yang pernah saya baca, itu hanya melihat dari sudut pandang bisnisnya bank. Tidak melihat dari sudut pandang nasabah. Ya, berarti bukan hanya salah regulatornya dong. Banknya pribadi masing-masing juga tidak mau ambil susah payah dong. Ya bro, namanya pengusaha, selama OPEX-KPEX bisa ditekan, risiko bisa ditransfer ke pihak lain, ya saya akan lakukan itu. Kalau saya jadi direktur bank, juga pasti begitu. Ya itu kan bisnis. Kalau ngantar tadi, saya kalah sama angkotnya Om Deddy. Aduh gila, lu bikin gua stres. Nggak biasa aja om, kita hidup puluhan tahun begini kok. Masalahnya cuma sekarang, makin lama kita makin masuk, gini. Risikonya makin besar. Betul, karena dulu kan kita bilang, kita hidup di dua dunia paralel, dunia nyata, dunia maya. Sekarang om. Sekarang udah 70-30 kali, 80-20 kali. Betul, dan tidak lagi kita bisa bilang dunia-dunia paralel, ini dua dunia yang sedang melebur menjadi satu. Jadi, dunia nyata, dunia maya masuk dalam blender, semua sektor masuk dalam blender, dipencet tombolnya, ini proses sekarang. Contoh umum ya, jalan tol lah. Dulu kan kita paralel, bisa bayar fisik atau digital. Sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa akses fisik, kalau uang elektronik bermasalah. Itu melebur transportasi dengan keuangan. Semua begitu sekarang. Jadi, itu perlu revolusi pola pikir juga dari sini. Oke, apakah artinya kita sebagai manusia tidak mumpuni untuk mengikuti perkembangan zaman? The technology is just too fast. Nah, kesimpulan yang menarik nih, saya baru pertama kali ini dengar kesimpulan itu. Benar juga. Kenapa? Karena kita yang dirancang oleh yang Maha Esa untuk hidup dalam satuan waktu jam, hari, minggu, bulan, tiba-tiba harus hidup dalam satuan mili detik. Iya, betul. Betul. Tiang kita yang hidup ada ritmenya pagi, siang, malam, tiba-tiba harus 24x365. Nggak peduli Natal, lebaran tahun baru, apapun, pokoknya hidup kita tetap ada di situ. Ya, ini saya pernah bahas juga ketika segala sesuatu menjadi seba instan ya. Kita kalau zaman dulu mau makan aja, kita harus pergi dulu ke pasar atau ke supermarket, beli produk dulu atau pergi ke restoran atau pergi kemana. Sekarang tinggal pencet handphone, makanan datang. Betul. Secara efisiensi, efisiensi. Tapi secara manusianya hilang loh. Iya, betul. 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 Secara manusianya kita hilang. Kita segala sesuatu dapetnya semuanya instan. Jadi quote Omnidi yang tadi bagus tuh. Nanti saya... Baik siap. Buat dikutip. Bener-bener, kita tidak siap untuk berevolusi masuk ke dua dunia yang melabur menjadi satu. Iya, menurut saya begitu. Karena... Karena... kalau saya baca bukunya Sapiens, kan Homo ini banyak ya. Ada Netherlands. Ada macem-macem-macem. Tapi kalah sama sapiens. Sapiens itu artinya adalah bijaksana. The thing that membuat mereka semua kalah dengan kita itu adalah karena ada mutasi yang membuat kita bisa berbicara language. Nah, akhirnya semuanya kalah gitu. Iya. Karena kita bisa komunikasi. Tapi sekarang kayaknya komunikasi ini sudah... Kan menjadi mimpi seseorang ya ketika seseorang itu bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa lihat wajah seseorang dari jauh gitu ya. Bahkan saya pernah bahas tentang Amazon... Apa ya? Mikrofon Amazon apa namanya? Kindle. Kalau Google kan Siri ya. Iya, iya, iya. Saya lupa. Alexa. Alexa, iya. Alexa itu bisa mengumpulkan data suara seseorang. Dikumpulkan di dalam servernya. Nah, ini udah dicoba, bro. Lalu ketika orang itu meninggal, si empunya berikutnya itu bisa memilih suara orang meninggal itu untuk menjawab kita. Oh, iya. 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 Dan ini jadi perdebatan luar biasa karena some people are happy with it. Some people are like, it's a curse. Karena lu gak bisa move on lama-lama. Iya. Jadi, kita kayaknya gak siap. Betul. Betul, tergagap-gagap. Iya. Apalagi kalau kemudian tadi kita bicara deep fake. Next step lagi dari si Alexa tadi. Iya. Bahkan, setelah Om Deddy meninggal pun, bahkan sekarang pun, kita bisa create video, suara, ekspresi yang nyaris tidak bisa dibedakan oleh kalau itu bukan Om Deddy. Iya. Iya. You know, Apple, saya gak tahu udah sekarang udah jalan atau belum, tapi Apple tuh kalau gak salah pernah melakukan percobaan buat dia punya FaceTime. Itu ada, kayaknya udah deh, itu ada, dan itu sempat dibicarakan gede-gedean, itu ada teknologinya untuk membuat bola mata kita, fakely menghadap ke kamera. Jadi intinya kalau kita lagi meeting Zoom dan sebagainya, itu kalau kita lagi nengok kanan, nengok kiri, itu orang yang diajak meeting itu melihat seakan-akan kita memperhatikan dia. Iya, betul. Betul. Berarti kan kita hidup di dalam dunia yang... Dan udah ada juga satu orang yang mencoba. Jadi dia selama beberapa kali online meeting, dia menghadirkan sosok dia yang sebetulnya fake. Avatarnya. Avatarnya, betul. Dan peserta meeting gak ada yang sadar kalau itu bukan dia. Oke apa, di fake juga? Saya lupa, tapi nanti saya kirim. Tapi ada, dia mengelakukan uji coba itu. Jadi makin lama makin sulit dibedakan. Kalau dulu kan kita bilang no picture hoax. No. Hoax pertama kali yang saya ingat itu adalah tahun 99 akhir, kalau gak salah, awal 2000-an, itu waktu ada foto almarhum Gus Dur, mangkuk perempuan. Itu 99-2000. Udah bisa dibuat tuh ya? Udah bisa dibuat. Wah, orang heboh. Gitu kan. Kemudian akhirnya orang sadar, oh ternyata foto editing sangat mudah. Orang bilang, sekarang no video hoax. Dengan deep fake, sangat mudah. Membuat podcast ini, kemudian suara, warna suaranya tetap warna suara saya. WTIS bisa dibuat? Warna suaranya? Bisa, warna suaranya bisa dibuat juga. Dan hasilnya, misalnya kita sedang mendiskusikan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bisa aja. Dan ini mengerikan untuk di tahun 2024. Kalau sampai itu dimainin. Saya sangat berharap tidak ada pihak yang memainkan hoax, FOF berbasis deep fake. Itu sangat berbahaya. Dan kita harus meningkatkan awareness masyarakat untuk itu. Mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum 2024. Karena udah gak bisa dibedakan lagi nanti. Ngeri dong, kalau udah mainan deep fake. Apalagi kemudian kalau resolusinya diturunkan. High resolution aja juga sulit kalau membedakan. Iya, kalau resolusinya diturunin. Ya kan, kalau kamera buat zoom dan sebagainya kan resolusinya rendah. Resolusi kecil pun orang kan lihatnya di handphone. Iya, betul. Dan dengan literasi digital masyarakat kita yang harus diakui rata-rata sangat rendah. Kalau bicara literasi keamanan digital jauh lebih rendah lagi. Wah, itu dasyat tuh. Bersyukur deep fake itu tidak muncul di 2019. Tapi kita harus. Dia bilang sudah berlaku? Maksudnya siapa yang bisa menggunakannya? Oh, banyak. Banyak contohnya. Termasuk misalnya deep fake yang sempat heboh-hebohan Tom Cruise mau jadi ikutnya press di Amerika. Iya, iya. Gue pernah lihat. Iya. dan teknologi deep fake yang sekarang bahkan sampai si orangnya sendiri waktu diputerin videonya tidak bisa dia tahu dia nggak pernah ngomong itu dia nggak pernah melakukan itu tapi dia sendiri tidak bisa membedakan kalau itu bukan dia. Wow. Apalagi masuk ke sebuah negara yang literasi digitalnya masih sangat amat rendah. Betul. Betul. Jadi jangan percaya dan jangan mudah percaya video. Kalau ngomongin video aja tadi tuh saya lihat ada videonya Pak Jokowi. Ini nggak ada yang salah dengan Pak Jokowi-nya. Cuman karena dipotong. Jadi Pak Jokowi tuh tiba-tiba goyang-goyang sendirilah tangannya gitu. Tapi dengan tulisan judul yang merugikan. Misalnya wah ternyata Pak Jokowi gerakannya lucu banget lah begini ngata-ngatain gitu. Setelah saya lihat saya lihat oh ini kenapa ya Pak Jokowi? Setelah saya lihat shit ini tuh Pak Jokowi berbicara untuk orang-orang tunarungu. Iya. Tapi ketika itu menjadi potongan terus suaranya diilangin ininya diilangin itu kan jadi sebenarnya tindak kejahatan. Betul. Dan kehilangan konteks. Dan itulah basis yang kita bilang hoax. Kalau hoax secara masif jadinya FOF Firehose of Falsehood. Contoh gini contoh sederhana nih. mobil Om Deddy mogok pas depan Pantipijat. Iya. Di foto. Di foto. Nggak usah dikasih teks apa-apa. Disebarin aja. Terus ada orang iseng ngecek plat nomernya. Ternyata punya Om Deddy. Itu akan bergulir terus. Jadi banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak doa. Supaya tidak mogok di depan Pantipijat. Pantipijat. Kalau mogok belakang Pantipijat masih cukur. Apalagi kalau pas pakai mobil dinas. Misalnya nih saya tentara pakai mobil dinas tentara. Mogok. Mogok. Di foto orang. Depan Pantipijat. Depan Pantipijat. Ceritanya beda. Artinya framing kan. Betul. Betul. Dan apapun bisa diolah untuk menjatuhkan atau menaikkan reputasi seseorang satu kelompok atau bangsa dan negara. Ya makanya 2024 kalau perangnya-perang seperti ini ngeri. Walaupun menarik ya saya sempat jadi narasumber salah satu seminar internasional mengkaji mengapa FOF gagal di Indonesia. Karena berhasil di Inggris dengan Brexit berhasil di Amerika dengan Donald Trump berhasil di beberapa negara lain. Kenapa tuh? menariknya begini kita beruntung budaya Indonesia itu sukunya ada 500an lebih. Satu suku bisa punya beberapa bahasa berbeda. Jadi 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 skupnya kecil? Betul. Dalam artian gini kan FOF konsep FOF yang umumnya ada di dunia internasional itu kan salah satunya micro targeting. Jadi saya buat mem buat teks yang untuk spesifik kalangan ekonomi tertentu kalangan pendidikan tertentu dan segala macam. Masih frame-nya masih itu. Di Indonesia begitu dikeluarkan satu hoax ada sekian ratus suku yang punya persepsi pola pikir berbeda-beda membaca si mem tersebut. jadinya tidak efektif. Alhamdulillah puji Tuhan. Itu kekuatan bangsa kita sebetulnya. Iya, itu jadi kekuatan bangsa kita. Saya juga bingung juga waktu ditanya itu. Tapi kebetulan karena saya terlibat untuk ikut meredam jadi coba menganalisa segala macam. Ternyata itu. Jadi dan saya coba menguji karena ada tekniknya namanya hypno writing bisa belajar jadi kita bagaimana menulis satu kalimat tapi kemudian menpengaruhi orang lain. Saya coba dengan beberapa teman respon dia gimana nih dengan kalimat ini. Dan memang tadi dengan ya budaya itu kan berpengaruh dengan pola pikir dan lain. 20 orang mungkin ada 4-5 persepsi terkait dengan satu tekniknya. Karena bahasa aja berbeda. Betul. Intonasi suara aja berbeda. Betul. Dan Google Translate di Youtube dimana-mana seringkali menyalahartikan bahasa Indonesia karena konteks kita kayak om kayak itu kan kita bisa seperti bisa memang reach gitu kan. kayak monyet itu kan seperti monyet gitu. Jadi bersyukur lah dalam kalau kita itu memang bineka. Aduh. Ini kayaknya orang-orang harus berpikir lagi nih. Justru peran orang-orang seperti Om Deddy ini yang yang menurut saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama tadi untuk meredam jangan sampai kita bermusuhan terutama di 2024. Walaupun mungkin mudah-mudahan polarisasi tidak seperti di sebelumnya. Tapi itu kan harus dilakukan tindakan pencegahan sejak dini. Iya. Mungkin polarisasinya tidak seperti sebelumnya tapi bisa mencari strategi lain untuk polarisasi kan. Kalau misalnya dengan hal-hal seperti ini. dan orang kita sangat-sangat kreatif. Jadi kalau secara fundamental sudah di edukasi dan Om Deddy punya kemampuan itu ya paling tidak dari sekarang sudah mulai bisa diredam. Perum. Oke lah. Ya jadi ini kok nggak ada intinya jadi ya intinya kita pemerintah kita sudah harus berevolusi berevolusi ya. Ya betul. Pola pikirnya. Sementara kita berdoa itu ya. Kita berdoa mendoakan pemerintah mendoakan pemerintah juga. Ya pemerintah kita harus tahu kelemahannya apa dan nggak diam aja ya. Betul. dan masyarakat juga tidak boleh menganggap apa yang dilakukan oleh si hacker ini sebuah kebaikan gitu ya. Betul. Oh satu hal lagi yang tipikal pemerintah yang menurut saya jadi PR besar Pak Jokowi dan Pak Jokowi sepertinya tahu itu adalah ego sektora. Bahkan ego sub-subsektora dalam suatu kemarinan lembaga pun itu masalah. Ya. itu bermasalah menurut saya. Ya karena akhirnya ya sulit untuk mengerjakan sesuatu goals yang sama punya kepala yang berbeda-beda. Ya karena konsepnya saya pernah ada satu institusi gitu ya bicara soalnya nanti jadinya telur mata sapi. Ayam yang telur sapi yang terkenal. Itu yang membuat salah satu aspek ego sektoral itu ada. saya yang kerja siang malam melakukan analisa pemantauan segala macem dan seterusnya tapi karena sektornya Om Deddy yang terkenal Om Deddy. Seperti yang saya yang mengorbankan keluarga. Ya kalau masih berpikir begitu ya negara kita gak maju-maju. Itu salah satu yang perlu direvolusi dan itu PR luar biasa menurut saya. Gak bisa setahun dua tahun. Gak bisa. Oke lah bos. Siap om. Gue sakit parah ngomong sama lu. Siap. Itu proses kan om. Ya tapi gue tambah stres ketika ngobrol sama lu. Tadi gak berpikir bahwa akan serumit ini ngobrol sama lu ternyata. Ya kalau yang dilihat kan emang hanya satu sosok Jorka ini tapi sebetulnya itu gunung es yang gak ada puncaknya waktu kita gali ke bawah. Tapi ketika lu cerita bahwa dia begini dia begitu dia begini dia begitu data-datanya valid lah apalah terus aduh capek jadinya Tapi bagus om lebih baik ini terjadi sekarang daripada 20 tahun lagi saat kita sudah timmer ini kan bahaya nih buat kita semua Iya kan kita bicara hikmahnya aja supaya gak stres kalau terjadi stres saya sudah stres denger omongan tadi sejam sebelum ini satu jam itu stres saya sakit kepala Tapi gini om seandainya tamparan ini terjadi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi dimana bangsa ini sudah emerge ke dalam yang namanya metaverse dimana sudah tidak bisa lagi kalau sekarang hanya informasi ini benar atau gak sih video ini benar atau gak sih kalau itu nanti kita nih hidup di dunia yang benar atau gak sih kalau baru tamparan itu terjadi disitu sudah terlambat jadi ini ya kalau saya melihat nih om sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang maesah ini tangan Tuhan kita dengan hal ini kita ditampar untuk satu negara ini sadar oke lah siap capek gue ngomong minum dulu kalau gitu om saya harusnya om tapi kita akan lihat perkembangan lebih lanjut lah maksudnya apa yang terjadi nanti kan kita gak pernah tahu juga tebak-tebak buah manggis juga atau tahu bisa tahu sih bisa tahu walaupun kepastian hanya tangan Tuhan tapi bisa tahu bisa tahu yang pasti akan lagi muncul keluaran-keluaran data-data baru lagi yang dengan label sistem atau kementerian lembaga tertentu atau institusi suasana tertentu kenapa? karena kumpulan datanya sudah ada tinggal di tinggal ngerilisnya mana tinggal di upload di keteng dikasih merek nih siapa punya siapa punya gitu oke lah kita akan update terus ini ya gue sudur jangan di hack ya oke makasih banyak thank you pemerintah mudah-mudahan segera bertindak lebih tepat sasaran lagi lebih baik lagi amin dan kita juga masyarakat berdoa lah karena biar apapun ya ini bukan hal yang baik untuk dilakukan ya apapun itu ya walaupun ya ini menjadi sebuah tamparan dan masyarakat juga ini sebenarnya ini berbahaya buat masyarakat berbahaya buat pemerintah berbahaya buat semuanya tapi jangan sampai bangsa kita hancur karena karena hal seperti ini betul dan yang penting hikmahnya tadi dan yang penting hikmahnya jadi supaya kita kedepannya bisa lebih berpikir lagi lebih maju lagi gak gagap teknologi lagi dan mulai sadar bahwa dude it's dangerous betul ini gak main-main loh bos gitu kan nantinya kan satu poin penting lagi sebetulnya apa itu bro gue benci lama-lama kasih PR dulu enggak satu aja om PR Om Deddy mencerdasan kehidupan bangsa dalam konteks deepfake sebelum 2024 oh iya nanti saya coba deepfake dulu iya thank you brother siapam let's close this 5 4 3 2 1 and close the door